Hai kami dari Kedan, selamat datang buat semua selamat terbaik Oh ini lapangan Merdeka ya Lagi renovasi, ini kota tua Oh ini kota tuanya, mirip-mirip di Jakarta Vipi Lonsum, perusahaan lantan Sumatera Ini mirip-mirip di Bang Perusahaan kelapa sawit Di Bandung juga ada Di Jakarta juga ada Wissss Wah Mantap woi Inilah dia kota Medan Kota bersejarah juga ini ya Pusat kota Mirip dengan Ada yang di kota tua Jakarta Yang di Bandung juga ada Apa itu di depan? Oh yang terbengkala ya Tapi di renov pernikahnya? Iya, mau dibuat restoran Oke Oh oke Amang lah investasi Iya lah investasi disini kan Belum kesitu pak Lagi tahap pengerjaan BK di sini BK di sini BK Oke Kita lihat nih kota tuanya Medan ya Iya mas Oke Ini sambil jalan cari yang itu tadi yang saya bilang ya Ya Tuh Di sini Wah ini kalau ini sudah gedung-gedung modern ya Iya Sudah masuk penghujung ini pak ya Masuk penghujung pak Akhir kota tua Akhir kota tua Tuh Ini sungai Delhi Oh ini sungai Delhi Sungai Delhi ini kiri kanan ya Tuh sungai Delhi tuh Delhi masih dari Serdang ya pak? Delhi apa? Namanya aja Delhi ya? Delhi ya oke siap Nah ini sudah kota teman-teman Lapangan 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 Benteng Lapangan Benteng Oke Itu rame juga mungkin kalau Sabtu Minggu ya Orang pada olahraga ya Ini lagi ada acara event Oh ada event Oh itu lapangan Benteng ya Lapangan Benteng Lapangan Benteng Lapangan Benteng Tata Suasana kota Medan teman-teman Jadi hari ini Daeng Berpetualang atau ngebulang di Medan ya Bareng sama sahabat Daeng Dengan bang siapa? Dimas pak Bang Dimas Nah bagi teman-teman yang butuh jasa beliau Nanti bisa hubungin Daeng Nanti saya kasih kontak forsanya Karena beliau Bisa support kita selama ada di Medan Atau mungkin ada kunjungan wisata Mau ke Toba atau kemana Kita siap bang ya Tuh Jadi beliau adalah tim Daeng yang ada di Medan Insya Allah kalau ada yang ada kunjungan kesini Kunjungan keluarga atau kunjungan kerja Pasti saya hubungin lagi beliau Karena dari kinerja beliau Dari pelayanan beliau Total sehingga menjadi motivasi saya Untuk mensupport beliau juga Nah ini kita masih di posisi Masih di kota kita bang ya Masih di kota kita nih Masih di hotel dan otoba Oh ini oh iya kita pernah pakai nih Hotel dan otoba ini saya pernah nginap disini nih Hotel dan otoba Kita kadang agak ribet juga ini mau nge-review Karena banyak sekali foto-foto yang merusak ini pemandangan ya Aduh kita turunin dulu biar bespor aja yang kita videoin Nah kita naikin lagi Dato Dimana kita bisa dapat yang saya cari tadi tuh bang Oh nanti ada Pak Ada ya Jadi indah harus gede lah tempatnya Karena biar Kalau tadi gak nyaman kita belanjanya Karena padat Iya Kita cari yang ini aja Eh Kopi Medan ada juga ya Tapi yang terkenal sebenarnya yang tadi ya Iya Kopi AP Pak Kopi AP ya Kopi AP ya Ini kan tempatnya ada kecinian Pak Oh iya Mudah-mudahan yang tadi tuh bener-bener di Di Apa ya Ornamen Ornamen Ornamennya dan memang dia di tengah-tengah bangunan tua Jadi Mewakili ya Bangunan tua tapi di tengah kota Jadi sudah mewakili tuh Cinta Kopi ini kan ada yang ratusan tahun masih hidup ya kan Ada jadi memang lawas lah Teman-teman ini suasana kota Medan Video terkini anda yang buat ya Buat referensi Teman-teman yang pengen tau update-nya ada mungkin ya Teman-teman yang lagi di luar negeri atau di luar kota Tidak bisa pulang kampung Nah ini saya video ini suasana kampungmu sekarang nih Hmm Ya ada tugu di depan Tugu mandirin Ini kayaknya di dekat hotel ini ya? Bukan? Bukan Pak Oh saya pikir yang akan ada juga tuh Kita mau lurus menuju ke Bandara Lama Oh Oke Kita lurus menuju Bandara Lama Oke 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 Mantap Aduh-aduh Aduh Aduh Udah mulai padat ya? Iya Jam 11 Mudah-mudahan ada yang lebih awal buka ya Lalu gak jam 10 jam 11 Aduh Udah jauh-jauh nih dayeng Tapi enggak papalah Kita Lihat nanti Sambil saya mau jalan ke depan Sambil saya mau jalan ke depan Eh Di kota tuanya Medan ya Ini kota tua Medan Ini pos blok tuh Kantor pos ternyata Ini lapangan yang lagi di renov nih Pokoknya kalau dia gak buka hari ini Kita coba nanti siangan kita lihat sini Atau gak kita muter-muter dulu nih Di pinggiran itu tuh Oke sahabat dayeng Dimana berada Inilah suasana Kota tua Medan ya Saya gak tau apa nama persisnya Jelasnya ini Di kecamatan Medan Barat Kelurahan Kesawan Oh itu tadi hanya ada pit Apa itu pit kayak yuk Yukita apa yukita itu Sudah terbengkalai Nah ini ada beberapa bagian yang direnovasi Jadi ini bangunan tua teman-teman Ibarat di Jakarta mah koto ya Kota tua Ini lagi dirapikan beberapa bagian Buat Disini bagusnya tuh konsepnya warung kopi memang Kali klasik Suasananya enak Jadi estetiknya dapat ya Aduh Ini dekat dari kopi api ya Udah saya coba Ini penting saya sudah nyijipin kopi api nya Tuh 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 Suasananya tuh Memang benar-benar bangunan Bangunan-bangunan tua ya Coba kita ke Coba kita ke apa namanya Ke Post blok ya Post blok itu dia banyak Yang jualan batu akik Coba kita lihat Mudah-mudahan rame ya Ini dahin tidak bawa alat lengkap Apa adanya aja Di sini lah istilahnya Kopi A B Bangunan-bangunan lama ini bangunan-bangunan tua Bahkan saya dengar ada wacana ini Akan Dihilangkan ini kabel-kabel di atas Jadi ditanam Gak ada lagi yang berkeliaran di bawah ini kabel-kabel Saatnya Jadi lokasinya ini dekat dari kopi api sama pasar Hindu Ini biasanya nih yang ke kiri mau ke kopi api ini apa? analisa dimana ya bang? itu ada sepeda nanya pula awak di sini, orang tidak tahu awak ini awak tak mengerti, oh ada anu tuh deh kura apa apa itu namanya kelenteng, ada kelenteng, berapa lantai itu inilah suasana kota tua Medan di sini tercipta kopi-kopi pilihan warkop-warkop yang memiliki kualitas rasa yang tak kalah dengan tempat-tempat lain ya ini adalah lapangan yang lagi dikerjakan untuk dirapikan ya yang memang tadinya ini salah satu spot wisata juga waktu itu saya masih ke sini itu dia masih belum di renov kita makan apa di situ banyak jajanan dan ada lapangan segala kan mungkin kayak dikarposi lah tuh kota tuanya ada yang priwet tuh tapi saya lihat dari sini belum ada yang buka tuh lapaknya tuh kita telusuri aja dulu nih kota tuanya Medan ada yang priwet tuh, prawet apa priwet tuh itu kayak ini nih istana apa itu cakep ini panas banget ini temen-temen terik tapi tetep semangat lah ya daeng untuk apa namanya semangat untuk nge-review lah ya memberikan informasi bagi temen-temen daeng dimana pun terada dari seluruh Indonesia di semua channel daeng aduh mama formal banget bahasanya aduh mama eh tuh sampai di ujung tuh sampai di ujung wah disini lah ngadem dulu panas ui bisa ngadem dulu saudara-saudara oke sahabat daeng eee nanti kita lanjut lagi ya ini saya mau nyari air minum dulu saya lupa bawa air jadi kita lanjut lagi udah mulai gak penguasa udah mulai aduh mama eh nanti kita lanjut bray wah oke sahabat daeng-daeng masih berada di medan di salah satu lokasi komori disini banyak tadi orang select foto-foto mungkin dia buat dokumentasi atau mungkin eee mau nge-vlog juga ya jadi di lokasi ini tuh bangunan-bangunan bangunan-bangunan atau beberapa jenis bangunan yang memang sudah sejak dulu kala mungkin saya tidak tahu kalau lurus kesana itu apa yang jelasnya kita ambil disini aja ya karena saya jalan kaki tadi dari merkiri jalan kaki berapa eee kilo untuk menuju lokasi ini guna mensupport eee apa namanya teman-teman yang ada disini tadi tuh ada tukang parkir itu ada tukang parkir kasihan dia orang itu menunjukin kartu di sup biar tidak bayar padahal parkir cuma 2000 akhirnya saya bayar saya kasih goceng orang itu saya kasih 5000 masa gara-gara masa parkir doang dia harus tunjukin kartu di sup biar tidak bayar kebangetan itu perkara 2000 doang oke sahabat daeng kita akan lanjut lagi di beberapa tempat mungkin kita akan ke depan ke post block ya yang saya bilang tadi untuk lapak batu aki benar-benar ada yang buka ya jadi kita lanjut lagi ke depan nah ini nih orang di sup ini nih teman-teman dia loading kartunya dia harus free oke kita akan lanjut eh ada burung terbang terbang dia oh di sana ada sarang yang di atas ya udah mau di deketin dia sama betina kita coba ke post block kemudian sudah pada buka nih post blocknya kita nyeberang dulu waduh dari 2007 udah narik apa nak dari Pintar Limbajaya oh Pak Bejo udah lama ya berarti asli medan atau asli mana pak asli setabat oh sambas setabat 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 binjir lewat oh binjir lewat oh siap pak oi cakup nih ini di desain sendiri pak ini ya wah iya 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 mantap oke oke sahabat daeng daeng sekarang menuju kandang mau pulang ke kandang ini diantaranya sama Pak Bejo oh itu mallnya tuh lewat ada yang naik angkot ya kan nah biasa lah itu pak kita mau naiknya yang gini nih kita bagi rejeknya sama Pak Bejo ya iya dong biar berkah ya pak ya iya kita keliling teman-teman tadi saya minta tolong sama oh iya oh khas kota medan ya berarti kalau ke medan wajib naik bentor ya yoi jangan pakai mobil mulu macet jadinya tuh iya pakai mobil mau jadi macet kalau bentor kan masih kecil lah ya jadi gak terlalu makan jalan kalau ke medan tidak naik bentor berarti belum ke medan nah coba dulu Alhamdulillah jadi bareng sama Pak Bejo kita diantar ini ke tempat saya apa teralat di di kandang lah ya kita mau balik kandang ini bareng sama Pak Bejo berarti tadi ongkosnya itu 15 ribu dari apa namanya dari pot blok ke potnya Merkir oh cuman 15 ribu teman-teman murah banget terjangkau lah ya pak ya mudah-mudahan lah berkah ya mudah-mudahan berkah bapak tinggal banget kalau saya di Jakarta Pak hari ini pulang sore misinya apa? misinya apa? ngejek? iya cuman kan kalau lagi santai bikin-bikin video kalau lagi santai di Jakarta? iya di Jakarta saya iya udah satu minggu Pak di sini iya 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 jadi ada pelapak ada yang punya usaha mungkin butuh didukung kayak pelapak tadi butuh didukung kita masukin YouTube biar rame gitu nah sekarang saya promosiin Pak Bejo nih kalau misalkan ke Medan cari Pak Bejo ya nanti Pak Bejo akan ngantar kemana-mana ya Pak Bejo ya oh itu udah kelihatan tuh ini sore pulang di Jakarta? iya pesawat sore kita mau balik kandang kalau terlalu lama nanti tutupan cemelayang di rumah Pak istri nyariin waduh jangan-jangan dia kawin lagi lama baru pulang aduh nah di depan itu tempatnya yang nginap jadi diantriin sama Pak Bejo Jawa tuh ya? Pak Bejo Jawa iya Pak Bejo Jawa ya Jawa Bejo oh iya 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 banyak namanya Bejo ya rata-rata di Jawa Pak ya Jawa jawa sumatra oh jawa sumatra oh siap udah transit ya iya iya.. pecah motor banyak ya lain ya betul benar-benar ya ini yang dia nih ya boleh disini aja biar nggak ngalangin itu merapat kanan tuh biar nggak ngalangin jalan gini aja di sini ya ini ya Oke sampai daeng ini apa bejo dengan terin saya di hotel dimana saya akan nginap jadi begitu temen-temen yang ke Medan wajib ketemu Oke sampai ketemu lagi di video selanjutnya salam Demolet salam dari salam petang Demolet salam dari rumah pengguna ketinggalan oh siap kita mau masuk ke oke sahabat daeng gimana berada khususnya teman-teman yang ada di Medan Alhamdulillah hari ini hari perpisahan saya sama sahabat saya ini ya Bang Reinhard ya beliau koordinator kami di Medan salah satu yang ikut support daeng salam aktivitas di Medan ya siap selalu siap ya siap bang sama-sama bang semoga kontennya semakin banyak amin semakin manfaat ya rejeki yang mengikuti ya oke bang amin jaga selalu kesehatan Bang ya oke siap bang kita doakan Bang Reinhard biar selalu dalam keadaan sehat rejekinya semakin banyak amin 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 oke sampai ketemu lagi di kopi box kopi gratis berikutnya cari kopi gratis mantap selamat menikmati selamat menikmati